Piala Asia U23 tak masuk kalender FIFA, Shin Taeyong sebut persiapan Indonesia tak sempurna. Tim Nas Indonesia U23 akan memulai perjalanannya di Piala Asia U23, Garuda Muda yang tergabung di Grup A, akan menghadapi Qatar, di Stadion Jasim Bin Hamid. Senin, 15 April 2024, pukul 22.30 Waktu Indonesia Barat pelatih Tim Nas Indonesia. Shin Taeyong mengatakan bahwa Indonesia tergabung dalam grup yang berisikan tim-tim kuat dan kompetitif. Di Grup A, ketiga tim ini sangat kuat dan kompetitif, kata Shin Taeyong, dalam sesi Jumpa Pers, Minggu, 14 April 2024. Terutama Qatar dan Jordania pada Piala Asia terakhir di bulan Januari, semua tim tersebut sangat kuat. Paparnya, Shin Taeyong pun mengungkapkan bahwa timnya tidak melakukan persiapan dengan sempurna jelang tampil di ajang tersebut, Pasalnya, ajang kelompok umur ini tidak masuk dalam kalender FIFA, yang tentu menyulitkan untuk membawa pemain terbaiknya. Beberapa pemain di tim senior yang masih bisa bermain di tim Nas Indonesia U23 pun tak bisa bergabung ke dalam squad pemain tersebut antara lain. Adalah Nathan Choyaon dan Elkan Bagot. Kamu tahu Piala Asia U23 ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kami telah melakukan persiapan yang sempurna, ujar juru taktik asal Korea Selatan itu. Namun kami masih memiliki hasrat untuk menantang, meningkatkan dan mengembangkan diri dan semoga kami dapat menampilkan performa yang baik di turnamen ini. Sambungnya, sekadar informasi, tim Nas Indonesia U23 akan menghadapi tuan rumah, Qatar. Dilanjut melawan Australia, Kamis, 18 April 2024, dan menghadapi Jordania, Minggu, 21 April 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.